Ya, penangkapan Hercules pada Jumat petang kemarin dipicu oleh upaya Hercules dan anak buahnya yang mendatangi apel gabungan aparat Polres Jakarta Barat di kawasan perumahan Kebon Jeruk Selengseng, Jakarta Barat. Apel siaga dilakukan setelah aparat kepolisian mendapatkan aduan dan masyarakat terkait aksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok Hercules. Pukul 5 sore, Polres Jakarta Barat menggelar apel gabungan di kompleks Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Apel gabungan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Henki Haryadi. Apel ini digelar terkait dugaan pemerasan oleh kelompok Hercules. Pukul setengah enam kurang sepuluh, saat apel berlangsung sekitar empat puluh orang anak buah Hercules mendatangi aparat dan meminta apel yang digelar dibubarkan. Beberapa anak buah Hercules melempari kaca dan bangunan ruko di lokasi kejadian. Menjelang pukul enam petang, empat orang anak buah Hercules mendatangi lokasi dengan dua sepeda motor dan membawa senjata tajam. Polisi akhirnya mengamankan empat orang itu. Namun Hercules menolak penangkapan anak buahnya dan sempat menolak saat dirinya akan ditangkap petugas. Tepat pukul enam petang, dengan dibantu personal Resmo Polda Metro Jaya, aparat Polres Jakarta Barat kemudian menyisir lokasi dan sekitar kediaman Hercules. Keributan sempat terjadi dan polisi melepaskan tembakan peringatan. Aparat akhirnya mengamankan Hercules dan anak buahnya. Lima puluhan orang ditahan di Polda Metro Jaya. Untuk kepentingan penyelidikan, Hercules dan anak buahnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kita terkini perhimpunannya. Muzika